Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Kita bersyukur selalu kepada Tuhan Karena kemurahan, kebaikan, dan cinta kasihnya begitu dalam Di tengah-tengah kehidupan kita Saudara-saudara, kita bersama-sama berjumpa lagi Dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Marilah bersama mengarahkan hati untuk mendengarkan firmannya Mari berdoa Tuhan yang penuh kasih Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Padamu kami datang membawa hidup kami Kami bersyukur karena Engkau selalu memelihara kami dengan baik Dan kami akan membaca firmanmu Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami Agar kami dapat memahami firmanmu Untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kami Demi nama Yesus kami berdoa Amin Markus pasal 11 ayatnya yang pertama sampai ke 11 Yesus dieluk-elukan di Yerusalem Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem Dekat Bethphage dan Bethania yang terletak di Bukit Saitun Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan Pergilah ke kampung yang di depanmu itu Pada waktu kamu masuk di situ Kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat Yang belum pernah ditunggangi orang Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu Mengapa kamu lakukan itu? Jawablah Tuhan memerlukannya Ia akan segera mengembalikannya ke sini Mereka pun pergi Dan menemukan seekor keledai muda Tertambat di depan pintu, di luar, di pinggir jalan Lalu melepaskannya Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab Seperti yang sudah dikatakan Yesus Maka orang-orang itu membiarkan mereka Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus Dan mengalasinya dengan pakaian mereka Kemudian Yesus naik ke atasnya Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau Yang mereka ambil dari ladang Orang-orang yang berjalan di depan Dan mereka yang mengikuti dari belakang Berseru Hosana Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Diberkatilah kerajaan yang datang Kerajaan Bapak kita Daud Hosana di tempat yang maha tinggi Sesampainya di Yerusalem Ia masuk ke baik Allah Di sana ia meninjau semuanya Setetapi Sebab hari sudah hampir malam Ia keluar ke Betania Bersama dengan kedua belas muridnya Demikian firman Tuhan Amin Sudara-sudara tema kita saat ini Ia memerhatikan sekelilingnya Bagaimana kesan kita Bagaimana kesan kita sodara Jika seorang penguasa yang dihormati Turun dari pesawat mewahnya Lalu memilih naik kendaraan reot dan tua Kita mungkin akan menganggap Orang tersebut sedikit kurang waras Namun dalam kisah ini Yesus dengan penuh kesadaran Hendak menapaktilaskan Pengkenapan misi penyelamatan Allah Melalui sengsara dan kematiannya Nubuatan Alkitab Tentang hamba Allah yang menderita Akan dinobatkan Menjadi raja yang penuh kuasa Sesuai dengan kedatangan Yesus Ke Yerusalem Simbol keledai muda Sebagai tunggangannya Hendak menunjukkan Pemenuhan nubuat Dan penggambaran Kerendahan hati Yesus Sebagai raja damai Sodara Masyarakat Yerusalem Menanggapi kedatangannya Dengan berbagai cara Sebagian menghormatinya Sebagai raja yang dijanjikan Sedangkan yang lain menganggapnya Sebagai nabi biasa Sambil berseru-seru Hosana Mereka juga menghamparkan Juba dan ranting-ranting hijau Sebagai tanda penghormatan Terhadap tindakannya Namun Karena muda tertipu Hasutan atau hoaks Maka orang banyak itu Berbalik berteriak Salibkan dia Opini masyarakat Sejak dulu Hingga kini Sering menganggap Seorang pemimpin yang hebat Pasti tampil Heroik Bak Superman Sudara Sejatinya Yesus melebihi Semua pahlawan Yang biasa dibayangkan Oleh manusia Namun Dia menanggalkan Semua itu Lalu Merendahkan dirinya Demi menyelamatkan Manusia Peristiwa Natal Yang kita kenang Adalah awal Dimulainya Pasca Kemuliaan Yesus Kristus Tidak dapat Dilepaskan Dari Kesederhanaan Bahkan Sengsara Yang Ia tanggung Untuk kita Yesus datang Menyelidiki Dan memeriksa Baik Allah Maka apakah Hati kita pun Sudah siap Menerimanya Sudara Ijinkanlah Yesus Menyelidiki Hati kita Agar Semarak Natal Benar-benar Membawa Makna Dan terus Membaharui Hidup Keberimanan Kita Amin Mari Berdoa Puji Syukur Kami Nyatakan Kepadamu Tuhan Untuk Kesempatan Dalam Merenungkan Firmanmu Biarlah Firman ini Tidak berlalu Begitu Saja Engkau Mengasihi Kami Memberkati Anak-anak Kami Memberkati Keluarga Kami Berkati Pekerjaan Kami Berkati Usaha Kami Dan juga Segala Yang kami Rencanakan Untuk Dapat Kami Wujudkan Kiranya Terjadi Dalam Rancangan Tuhan Damai Sejahtramu Kami Rindukan Hadir Agar Kami Semua Boleh Hidup Dengan Tenang Dan Bahagia Sudara Sudara Kami Yang Sakit Hadirlah Dan Pulihkanlah Tuhan Sudara Sudara Kami Yang Berduka Tuhan Topang Terhibur Dalam Kasih Tuhan Kuk Beban Hidup Kami Banyak Tapi Kami Dapat Menghadapinya Karena Tuhan Memanggil Kami Untuk Datang Padamu Dan Datang Pada Tuhan Ada Kelegaan Berkati Tuhan Untuk Semua Pemimpin Kami Untuk Untuk Semua Pelayan Pelayan Melayani Dengan Sukacita Pemerintah Kami Memerintah Dengan Damai Dan Kami Hidup Dalam Suasana Kondusif Kami Percayakan Hidup Para Orang Tua Kami Dalam Perlindungan Tuhan Agar Mereka Selalu Bersukacita Bersyukur Dalam Kasimu Kami Serahkan Untuk Semua Sudara-sudara Kami Yang Mendengarkan Renungan Harian Cintai Mereka Lindungi Agar Mereka Kuat Menghadapi Hidup Ini Kami Bawa Seluruh Harapan Doa Yang Kesemuanya Kami Serahkan Demi Nama Yesus Tuhan Kami Yang Kelahirannya Kami Rayakan Kami Peringati Sang Immanuel Yang Terus Menyertai Hidup Kami Amin Puji Tuhan Kita Boleh Mendengarkan Firmannya Tanamkan Dalam Hati Kita Masing-masing Wujudkan Kasih Tuhan Bersama Kita Tuhan Memberkati Masing 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 Terima kasih.